Semakin pekatnya kabut asap di Sumsel, membuat sejumlah maskapai penerbangan mengalami keterlambatan dalam hal kedatangan dan kebarangkatan. Hal tersebut juga dialami salah satu maskapai, yaitu Garuda Indonesia. Asap perkasa GM Garuda Indonesia Cabang Palembang yang ditemui pada Kamis, 1 Oktober 2015 mengungkapkan, Akibat kabut asap yang melandah wilayah Sumsel, maskapai penerbangan Garuda Indonesia tidak ada jam pemberangkatan pagi, yaitu pukul 5 lewat 45 menit dan pukul 7 waktu Indonesia Barat selama September 2015, sehingga terjadi penurunan penumpang. Akibat asap ini kita sesuaikan, sejak tanggal 4 juga, kita kurangi 2 flight yang pagi hari. 2 flight kurangi di pagi hari? Iya, itu pukul berapa Pak? Kita punya flight yang paling pagi 1.01, itu jam kurang dari jam 6, jam 5.45. Nah itu kita batalkan, kita tidak terbangkan, kemudian flight berikutnya 1.03, itu harusnya jam 7.45. Ia menambahkan, di malam hari Garuda Indonesia hanya menerbangkan 2 pesawat dari Palembang. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan ia memastikan tidak terjadi penumpukan penumpang, karena untuk jam penundaan pemberangkatan tidak terlalu lama maksimal 1 jam.